Nah ini kita coba di sampingnya sini Untuk pengisian sudah bisa 2 model ini Yang pertama ada model single suit Dan yang kedua ada model magazine Nah bagi sobaler yang berminat dengan senapan ini Harganya cukup di angka 2,3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobalbredealer Jumpa lagi dengan saya Daniel Firmasah Tabdiro Sport Channel Sebagai peringatan bagi seluruh sobat bedealer di Indonesia Mohon untuk berhati-hati dalam melakukan pembelian online Beberapa kasus penipuan dengan mengatasnamakan toko kami Sudah banyak ditemukan Untuk keamanan dan kenyamanan sobat bedealer Kami ingin mengingatkan bahwa kami hanya memiliki 3 nomor customer service resmi Yaitu CS1, CS2, dan CS pasca beli Ada pun untuk bertransaksi Kami hanya menggunakan 2 rekening bank resmi Yaitu BCA dan BRI Atas nama perusahaan PT. Yang terakhir kami ingin mengingatkan bahwa kami hanya memiliki media sosial resmi Yang tercantum dalam deskripsi video dan informasi channel youtube kami Setiap informasi yang tidak sesuai dengan informasi ini Sudah dipastikan penipuan Terima kasih Salam satu opi, salam satu laras Kita dapat berjumpa kembali di channel kesayangan sobat bedealer Dimana lagi kalau bukan di Rawspot Channel Tokus penapan angin paling murah, barangnya berkualitas dan dijamin 100% amanah Oke ya sobat lor ya Sebelum kita masuk kembahasan video kali ini Seperti biasa saya akan menyapa kabar sobat lor dulu yang sedang menonton video kali ini Gimana kabarnya Saya doakan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan berbahagia ya Amin, amin, ya robbal, alamin Oke pada kesempatan episode kali ini saya akan memulai salah satu produk terbaru yang sedang ready stock di Toroswot Nah untuk produknya apa? Kita ada senapan PCP Grand Ginto OD38 Tabung Doral yang memiliki kekuatan yang sangat maksimal Penasaran dengan unit ini? Bisa simak video ini terlebih dahulu bila Anda berminat dengan senapan ini Langsung saja kita masuk kembahasan topik utama pengulasan spesifikasi senapan Grand Ginto Langsung saja Oke yang pertama akan saya ulas pasti ke bagian laras dulu ya Senapan ini memakai laras Yuma Jabarel OD14 dengan panjang keseluruhan 65 cm Memiliki OD14 alurnya 12 yang di bagian depannya Seperti biasa sudah terdapat terat support segala macam jenis beredam Tempat di bagian luarnya sudah ada lapisan serombong laras ya Ini terbuat dari bahan aluminium, pengerjaan semi CNC dan untuk pewarnanya ini hitam glossy ya Nah untuk OD-nya sendiri ini memakai OD19 ya kesannya lebih besar dibanding serombong laras pada umumnya Di part selanjutnya ada jenis laras yang terletak di bagian tengah-tengah tabung ya seperti ini Ini fungsinya untuk menjaga kestabilan akurasi saat semuanya memakai senapan ini untuk hunting atau olahraga di rumah ya Lanjut untuk bagian larasnya sudah saya ulas Kita beranjak ke bagian belakangnya yakni ke bagian chamber Senapan ini memakai chamber tipe monoblock dengan bahan pembuatan ini dural pengerjaan semi CNC sudah sangat rapi sekali Tepat di bagian luarnya ini sudah ada ukiran grafir ya Ini kalau dipegang ada teksturnya ya seperti ini Ini fungsinya selain dari segi tampilan lebih mantap Dia juga berfungsi agar catnya awet karena ini tahan atau tahan goresan ya Ini untuk fungsi dari grafirnya sendiri ini tahan goresan Untuk pengisian sudah bisa dua model ini Yang pertama ada model single suit dan yang kedua ada model magazin Dan untuk magazin sendiri ini adalah aksesoris bawaan ketika sawadler membeli senapan di toko crossword Selanjutnya untuk rail mounting atau tempot mountingnya ini memakai rail mounting standar OD11 bawaan teleskop Jadi misal sawadler membeli senapan ini beserta teleskopnya tinggal plug and play saja sudah bisa dipakai Dan spesialnya dari unit ini di bagian tarikan ya Di sini modelnya set lever tapi dia bisa ditarik sampai dua kali loh Bisa mas? Bisa Nah untuk fungsinya sendiri dari track 1 ini dipakai small game atau jarak pendek ini sangat enak sekali Dan sedangkan untuk track kedua ini dipakai big game atau jarak panjang juga sudah mantap Soalnya nanti tinggal penyetelan sawadler mau track 1 atau track 2 yang pastinya sama-sama mantap Nanti kita buktikan di track 1 dan track 2 gimana hasil fpsnya Menggunakan mimis grain lebih dari 13,5 Jadi nanti kita memakainya mimis kanan hair class grainnya 13,6 Oke kita beralih ke part berikutnya ada cancel kokang Jadi untuk senapan ini karena tipenya magazin cancel kokang pasti sudah ada ya Ini ternyata di bagian samping kanan terbuat dari bahan aluminium dan pengerjaannya sudah mantap sekali Dari segi chamber dan laras sudah selesai kita beralih ke bagian bawahnya yakni ke bagian tabung Kenapa ini memakai tabung dural OD38 dengan ketebalan kurang lebihnya 3,5 mm Mampu diisi angin mentok sampai 2700 dengan tekanan aman ada di angka 2500 PSI Pengisian sudah pakai mini kopler setengah TSM dan manometer bisa dilihat langsung di bagian ujung tabung ya Ini sudah ada cover manometernya biar manonya aman dari benturan Nah jadi untuk senapan ini ada tambahan satu lagi di bagian tabung Sudah disediakan tempat untuk swivel ketika sobat lo ingin memasang tali sandang Ini ada 2 versi ya untuk tali sandangnya Bisa pakai tali sandang tipe swivel dan disangkutkan disini dan dibore di bagian bawah sini Atau sobat lo ingin memakai tali sandang tipe jerat ya Jadi kedua tali sandang tersebut bisa dimiliki ketika sobat lo ingin belanja senapan di toko kami Hanya pilih salah satu ya mau tipe swivel atau tipe tali sandang jerat Oke masih di pad tabung di bagian belakang sudah ada setelan power yang bisa setel sesuai selera sobat belar ya Mau setelan keras atau ringan ini nanti tinggal diatur di bagian belakang Yang kurang keras bisa diganti untuk pair di dalamnya Ini pair standar bawaan senapan sudah keras bisa diganti lagi untuk pair Mizumi Nah di toko respot sudah bisa melayani pergantian pair Mizumi ya Mau ganti belakang aja atau depan aja atau kedua-duanya di toko respot sudah bisa melayani Yang pastinya nanti akan kita tes terlebih dahulu setelah diganti dan sebelum diganti Gimana untuk hasilnya Jadi sangat mantap sekali Oke untuk bagian permesinan sudah saya ulas semua Laras camber dan juga tabungnya Kita beranjak untuk bagian bawahnya ya Oh iya saya lupa Di bagian bawahnya ini untuk picunya adalah picu model mouser atau model standar Pewarnaannya warna abu-abu silver Dan di bagian atasnya ini terdapat safety trigger ya Nah ini bisa di aplikasikan Untuk pelindungnya sendiri ini yang terbuat dari bahan dural Pengerjaan semi-sensi juga sangat rapi sekali ya Sudah mantap Miz pokoknya Oke kita beranjak untuk part terakhir dari senapan ini Ya ini ke bagian popor Senapan ini memakai popor klasik Terbuat dari bahan kayu mahoni Pengerjaannya sudah sangat rapi sekali Di bagian belakang untuk tempat pipi ini bisa di-estel Di atas turunkan sesuai selera ya Nanti untuk penyetelannya pakai kunci L Tersedia dua macam tipe warna Yang pertama untuk tipenya warna coklat Dan yang kedua ada tipe warna hitam Jadi kalau sawadler berminat dengan senapan ini Bisa langsung jawab di kecs kami Linknya saya taruh di deskripsi Nah oke ya dari untuk senapan ini memiliki panjang keseluruhan Ya ini 113 cm terhitung dari ujung laras sampai ujung popor Yang memiliki berat only atau berat senapan aja di angka 3,6 kg saja ya Kesannya nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat Seperti itu Oke untuk pengulasan spesifikasinya sudah selesai Saatnya kita langsung ke lapangan tembak Untuk menuju langsung akurasi dan juga IPS nya Biar sawadler yang penasaran dengan senapan ini langsung terbayarkan ya Yuk langsung aja kita ke lapangan Oke kita langsung aja coba tes akurasinya di sasaran kertas kosong ya Kita mau tes dimana hasil dupingan di jarak 20 meter Untuk kameranya sudah saya record Nah ini jaraknya 20 meter Kita cobanya di track 1 dulu Tembakan yang pertama Pas di bagian tengah Tembakan kedua masuk Dan untuk tembakan ketiga juga masuk Ini jarak 20 meter Kita coba pakai minis kanan Hercules ya Akurasinya rapat Tidak ada celah Satu lubang Lanjut kita beralih ke sasaran kering di bawahnya Ini sudah saya siapkan Ada tiga yang bisa ditembak ya Kita langsung sikat Tembakan pertama Oke mantap Ini masih di track 1 Lanjut di track Ini masih di track 1 ya Tembakan kedua Dan kita coba untuk tembakan yang ketiga Oke mantap ya Nah ini kita coba juga ya Untuk track 2 nya Ini track 1 Track 2 Kita coba gimana akurasinya Nah ini kita coba di sampingnya sini Tembakan pertama Tembakan kedua Dan untuk tembakan Yang ketiga Satu lubang juga Di jarak 20 meter Bahkan lebih rapat yang track kedua ya Bisa dilihat Tapi untuk track 1 pun Dia juga sudah bagus Tidak ada celah Berbingannya mantap sekali Jarak 20 meter Pakai minis kanan Hercules Sangat mantap sekali ya Sudah terbukti Untuk akurasi Dari Larasimaja Kali ini Bagi software yang berminat Bisa langsung jabri Ke CS kami Linknya saya taruh Di deskripsi Seperti biasanya Nah ini untuk Tes akurasinya Sudah selesai Kita beralih Ke lapangan tembak belakang Nanti kita coba Untuk tes FPS ya Dikarenakan Saat ini Masih mentung Insya Allah Kita cobanya Besok pagi Atau besok siang ya Oke mungkin segitu tadi Untuk hasil tes akurasinya Oke langsung aja Kita coba di dua kali track Nah ini SS nya sudah bisa record Tembakan yang bersama 1021 Tembakan kedua 1011 Tembakan yang ketiga 1004 Jadi itu tadi Dari tiga tembakan Menggunakan Mimis kanan Aircross Yang pertama Untuk tracknya Kita kasih track dua Dimantap banget ya Untuk hasil Tes FPS nya Sekarang kita coba Untuk track satunya Gimana sih perbedaan Dari kedua track tersebut Yuk langsung aja Nah oke langsung Kita coba Untuk track satunya Menggunakan Mimis yang sama Yakni Mimis kanan Hercules ya Kita coba Di track satu Tembakan pertama 981 Tembakan kedua 972 Dan untuk tembakan Yang ketiga 963 Jadi itu tadi Untuk hasil Tiga tembakan Menggunakan Mimis kanan Hercules Mulai dari track satu Dan track dua Bisa dilihat ya Untuk perbedakan Kedua track tersebut Oke Mantap sekali Nah oke Sobat lori Itu tadi Untuk hasil Tes FPS Dan akurasinya Mantap sekali Bukan Jadi untuk jarak 20 meter terlibas FPS bisa tembus Di angka Seribu lebih Dengan Mimis kanan Hercules Green nya 13,6 Jadi kita Masukkan ke Senapan ini Dalam kategori Senapan Big Game Karena FPS nya Bisa tembus Di angka segitu Nah bagi Sobat lori Yang berminat Dengan senapan ini Harganya cukup Di angka 2,7 juta Sobat lori Sudah bisa memiliki Senapan seganteng ini Dengan power yang Super maksimal Dan untuk cara Pembeliannya Silahkan klik WA CS kami Linknya saya taruh Di deskripsi CS 1 dan CS 2 Adalah CS pembelian Sedangkan CS ketiga Adalah CS pas Kabeli Atau teknisi Nah kalau swaller Penasaran dengan Unit-unit yang ada Di top kami Secara lengkap Bisa langsung Kunjungi di Website kami Ketika saja Google www.rospo.com Nanti swaller Bisa langsung Masuk ke Website kami Bisa melakukan Pembelian Di website Kalau swaller Ingin melakukan Pembelian di situ Nanti Silahkan di klik Apabila Tidak ada konfirmasi Silahkan WA dulu Ke CS kami Linknya saya taruh Di deskripsi Seperti Biasanya Nah mungkin Sekitu tadi Yang dapat saya Sampaikan Tentang pengulasan Senapan Grand Kinto OD38 Versi terbaru ini Bila ada kurang Lebihnya Kata-kata saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tetap ikuti terus Video update-an terbaru Di channel resmi kami Sekian dulu Dari saya Denny Ebermasah Dan juga Seluruh tim Ronspot Yang bertugas Pamit turuh diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu Salam satu Laras Selamat menikmati